Terima kasih ada masih bersama kami saudara. Satuan Reserse Narkoba Polresta Gorontalo Kota menyita satu ton minuman keras jenis cap tikus dari rumah warga di Kelurahan Ipilo, Kota Gorontalo. Penyitaan biras dilakukan setelah anggota Babin Kaptip Mas mencurigai sebuah mobil menurunkan sejumlah barang di rumah pelaku. Satu ton minuman keras jenis cap tikus disita saat Reserse Narkoba Polresta Gorontalo Kota dari seorang warga kota Gorontalo. Minuman keras disita dari rumah pelaku berinisial IR di Kelurahan Ipilo, Kota Gorontalo pada 23 Januari 2023. Selain menyita biras, polisi juga menangkap pelaku untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mapolresta Gorontalo Kota. Penyitaan miras ini dilakukan setelah polisi menerima informasi dari anggota Babin Kaptip Mas setempat yang mencurigai sebuah mobil menurunkan sejumlah barang di rumah pelaku. Dari hasil penyelidikan, barang yang terisi di dalam karung tersebut adalah minuman keras jenis cap tikus sebanyak satu ton akan diedarkan di Gorontalo. Minuman keras dibeli dari Sulawesi Utara dan akan diedarkan di Gorontalo. Pengungkapan tersangka miras itu berawal ketika pada saat itu ada laporan dari Babin Kaptip Mas yang melaporkan kepada kami. Kemudian saya teruskan ke Satuan Resetio Narkoba. kita dalami dulu, karena beberapa hari ada kecurigaan, ada kendaraan waktu itu yang menurunkan barang yang dicurigai. Kita lakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti sebanyak 1,1 ton atau seribu lebih liter kalau kita konversikan kepada liter untuk mirasnya tersebut. Ade menambahkan, aktivitas jual beli minuman keras jenis cap tikus sudah berlangsung lama dilakukan oleh pelaku. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Mapolresta Gorontalo Kota.